Kembali lagi bersama saya di channel ini Dan video kali ini saya ingin membahas Bahwasanya Tanah Jawa ini merupakan pusaka leluhur dari negara-negara terdahulu Dan Tanah Jawa ini merupakan pusaka tinggalan-tinggalan dari Majapahit Dimana postur dari Tanah Jawa ini mirip dengan postur keris Dan juga kapal Dimana Tanah Jawa ini menyimpan atau terselubungi Seribu satu misteri dan tanda kutip Tentunya banyak orang yang belum tahu mengenai hal-hal itu Karena orang-orang zaman sekarang hanya fokus pada kehidupan dia sendiri Kehidupan dia yang sedang dia jalani saat-saat ini Dan ternyata dulunya Tanah Jawa ini adalah tempat persinggahan dari Majapahit Dan dari Raja-Raja Majapahit terdahulu Diada salah satu raja yang menyimpan pusaka leluhur dari Majapahit Sebagai tanda peninggalan dari Majapahit Yang disimpan di dalam Tanah Jawa Dimana pusaka itu ditancapkan di tengah-tengah Tanah Jawa Dan di tengah-tengah Tanah Jawa itu terdapat lubang sumur hanya berdiameter setengah meter Diameternya itu cuma setengah meter Tapi lubang itu masuk terus Terujus sampai ke dalam bumi Sampai ke dalam perit bumi Dimana pusaka itu adalah ujung tombak kecil Ujung tombak kecil Yang menancap di bumi Menancap di lahar bumi Dan bila mana pusaka itu diambil atau terjabut Maka akan terjadi bencana Maka dari itu Ramahan Jayabaya ada yang meramalkan Bahwasannya Tanah Jawa akan terbelah menjadi dua Itu sebenarnya menyinggung tentang pusaka leluhur itu Dimana bila mana pusaka itu dicabut Maka Tanah Jawa akan terbelah menjadi dua Karena sebenarnya pusaka itu ada di tengah-tengah pulau Jawa itu Itu sebenarnya sebagai sungai Sungai pemisah Tanah Jawa Dan pusaka-pusaka itu adalah pusaka yang sudah terkenal Dan sudah tersohor di alam goib Tentunya Para penguasa-penguasa alam gaib Dan juga makhluk-makhluk gaib Mengetahui tentang pusaka itu Dan pastinya Para pinitua-pinitua Dan paranormal-paranormal Juga mengetahui tentang pusaka itu Karena mungkin pusaka itu sudah berumur sangat lama Mungkin sudah ribuan tahun Dan pusaka ini menjadi pusaka terkuat Karena ini merupakan pusaka peninggalan era Majapahit Dimana Majapahit merupakan negara besar Kerajaan besar Dan siapa saja yang bisa memiliki pusaka ini Dia juga akan memiliki kekuatan dari pusaka ini Dimana pusaka ini merupakan pusaka yang serba bisa Bisa digunakan untuk apa saja Dan siapa saja yang memiliki pusaka ini Tentunya dia memiliki kekuatan serba bisa dari pusaka ini Dan ternyata pusaka ini terkenal dan memiliki nama Dan memiliki banyak julukan Beberapa julukannya yaitu Yang pertama adalah paku bumi Paku yang menancap di bumi Yang kedua julukannya sebagai pusar bumi Puser itu tengah-tengah Bumi itu bumi Jadi tengah-tengahnya bumi Yang ketiga adalah Puser bawono Puser adalah tengah-tengah Bawono itu dunia Tengah-tengah dunia Jadi negara kita Negara Indonesia itu memiliki tanah Jawa Seharusnya bersyukur Karena sebenarnya Patokan dunia Itu ada di tanah Jawa ini Patokan bumi itu ada di tanah Jawa ini Tapi banyak orang yang belum menyadari Karena orang-orang terlalu sibuk dengan dunianya masing-masing Maka dari itu Video ini akan sangat membantu kalian Menambah ilmu dan wawasan kalian Tentang kebenaran-kebenaran yang ada dan menyingkap Seluk beluk misteri-misteri Leluhur di tanah ini Dan wajib bagi kalian Untuk like dan subscribe channel ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu mendapatkan video-video-video terbaru dari channel ini Dan nyalakan juga Komentar Selalu berikan komentar Di kolom komentar Supaya komentar kalian bisa dikoreksi oleh pihak channel ini Dan saya ucapkan terima kasih bagi kamu Yang telah menonton video ini Jangan lupa Ikuti jejak langkah dari channel ini Kemajuan dari channel ini Yang pastinya Channel ini dibuat Untuk kalian semua Supaya kalian semua Menjadi orang-orang yang paham sejarah Orang-orang yang tahu selok beluk Orang-orang yang mengerti kebenaran Terima kasih Saya ucapkan sebesar-besarnya